Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu sahabat belajar bersama channel Bertu berbagi tutorial Dimanapun Anda berada semoga Bapak Ibu dan sahabat semuanya dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Amin Ya Rabat Alamin Baik Bapak Ibu pada kesempatan yang baik ini Saya akan sedikit berbagi khususnya untuk Bapak Ibu Guru Dalam membuat sebuah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP Satu Lembar Nah disini nanti saya akan memberikan tutorial Yaitu penggunaan aplikasi RPP Satu Lembar Disini nanti untuk model RPP nya ada dua Yang pertama adalah RPP Tatap Muka Dan yang kedua adalah RPP Daring atau Online Sebelum kita mulai untuk penjelasannya Bagi Bapak Ibu atau sahabat semuanya yang belum klik like Comment dan subscribe nya silahkan untuk klik like Comment dan subscribe nya untuk membantu biar channel ini lebih berkembang dan lebih baik lagi Oke langsung saja Bapak Ibu Nanti disini itu Untuk menu utama itu adalah seperti ini Disini nanti ada menu utama itu berarti tampilan awalnya Terus disitu nanti ada input database Jadi yang perlu Bapak Ibu masukkan itu adalah di input database Nanti di database ini Nanti silahkan untuk diisikan nama madrasa atau nama sekolah Ini bisa diganti Jadi kalau yang menggunakan Bapak Ibu yang ada di sekolah Ini nanti bisa diganti sekolah Terus disini diisikan nama sekolah Bapak Ibu Nama kepala sekolah daripada Bapak Ibu Nip nya Terus nama Bapak Ibu sebagai guru Terus yang berikutnya disini Nip atau NUPTK Guru Atau PIK ID Guru Pakai spasi Terus disini nanti ada mata pelajaran Ini informatika sebagai contoh Kelas dan semesternya Tahun pelajarannya dan tanggal RPP Terus nanti disini itu adalah nomor RPP yang kita buat RPP 1 contohnya Ini KD atau kompetensi dasarnya 3.1 mengenal pengfungsian perangkat keras dan sistem operasi Serta aplikasi Contohnya seperti ini Terus indikator pencapaian kompetensi Ini nanti untuk indikatornya Terus disini nanti untuk materi pokoknya Atau materi yang paling penting Terus disini nanti setelah itu sub daripada materi pokok Terus disini nanti silahkan isikan tujuan dari pembelajaran Jadi setelah melakukan pembelajaran Siswa dapat Silahkan Bapak Ibu tulis Terus nanti disini ada model atau metode pembelajaran Tatap muka atau daring Nanti ada dua Kalau nanti daring berarti aplikasi yang digunakan apa Terus media atau alat Media atau alat atau sumber belajar Nanti silahkan diisi Terus alokasi waktu Pertemuan keberapa Terus disini nanti Penilaian atau asesmennya Oke nanti kalau sudah diisi seperti ini Ini contohnya untuk yang nomor satu adalah tatap muka Yang nomor dua untuk yang daring sebagai contoh Kalau sudah diisi semua dari nomor RPP KD ke kompetensi dasar tiga Kompetensi dasar empat dan seterusnya Kalau sudah selesai nanti Bapak Ibu silahkan kembali ke home Terus untuk mencetaknya Untuk mencetak hasil daripada RPP nya Ini kalau kita RPP tipe satu tentang tatap muka Kita klik Nanti tampilannya seperti ini Karena tadi tatap muka di nomor satu RPP nya kita ganti nomor satu Kalau sudah nanti Akan berubah secara otomatis Disini tujuan pembelajarannya Setelah mengikuti Pembelajaran peserat didik Dapat menjelaskan perangkat keras Menjelaskan kegunaan Nah ini media ajarnya Ini kompetensi dasar ya Nanti hasilnya seperti ini Nanti tinggal cetak Print preview Tampilannya seperti ini Kalau sudah di cetak Itu untuk RPP yang model tatap muka Sekarang untuk yang model derik atau online Kita klik nanti tampilannya seperti ini Kita pilih karena tadi di database yang online itu nomor dua Berarti ini di kasih nomor dua Kalau sudah di klik Dilihat tampilannya seperti ini Nanti kalau sudah di cetak sama Nanti kalau sudah di cetak Oke tampilannya sama seperti ini Kalau sudah nanti di close Ya di cetak Ya mungkin itu Bapak Ibu untuk Cara penggunaannya Terus untuk Filenya Bapak Ibu silahkan bisa download di Deskripsi Dan untuk password Protectnya Itu juga ada di deskripsi Semoga bermanfaat Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Ya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!